Nah kalau kita bicara soal pemimpin daerah, ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan punya rencana baru entah anda pro atau kontra. Karena rencananya ini adalah mengembalikan beca ke ibu kota. Ya, kendaraan roda tiga ini rencananya akan dioperasikan di kampung-kampung. Wacana beca di ibu kota kembali menyeruak. Kembalinya beca ini diwacanakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meresmikan Community Action Plan atau CAP 16 Kampung. Pada 14 Januari 2018. Dalam kesempatan ini, Gubernur juga menyatakan akan mengaktifkan kembali beca sebagai alat transportasi. Anies mengaku akan membuat rute khusus untuk beca di sejumlah kampung di Jakarta. Padahal, Perdana Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 29 Ayat 1A melarang orang atau badan untuk menjalankan fungsi beca dan Ayat 1B melarang operasi dan penyimpanan beca. Namun menurut Anies, beca tak akan beroperasi di jalan raya perkotaan. Jalur khusus untuk beca ini hanya berlaku di perkampungan di ibu kota. Terkait wacana ini, Gubernur DKI Jakarta periode 1997 hingga 2007, Sutiyoso, meminta Anies untuk mengkaji kembali. Pada masanya, beca sempat diberi izin beroperasi di kampung-kampung setelah sebelumnya dilarang. Alasannya, saat itu tengah terjadi krisis ekonomi. Namun izin kembali dicabut. Ia menilai prosesi tukang beca tidak manusiawi. Selain itu, beroperasinya beca juga menciptakan masalah baru, terutama masalah ketertiban lalu lintas. Bang Yus juga khawatir, hal ini dapat memicu gesekan baru dengan pengemudi angkutan lain. Terima kasih telah menonton!